oke halo my dear lovely Pisces finally 12 Zodiak tidak ku cicil 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 dan finally the last one but not least oke ini Pisces Zodiak ke-12 kita akan lihat Pisces di tahun 2023 oke buat untuk Sun Moon Rising maupun Venus atau buat para kalian cross watcher welcome back to my channel balik lagi sama kurati dan kita akan lihat reading atau pesan general atau general reading untuk my dear lovely Pisces di tahun 2023 yang di Desember aku skip tapi ini bisa terjadi juga di Desember mendatang oke ambil mana yang resonate pembacaan kartu adalah energi energi akan selamanya berubah cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri oke so let's get started kita akan lihat untuk my dear lovely Pisces Pisces oke let's see oke aku dapat the high prices oke it's you Pisces can't surprise it kemudian aku dapat the five of cups oke come over the devil oke so this is talking about someone from your past ini energi masa lalu kemudian disini aku dapat the ten of cups oke kemudian the eight of cups wow a lot of pain aku bilang mungkin kamu dealing dengan dan seseorang yang sangat-sangat-sangat melukai kamu mungkin ini ada energi karmic mungkin ini ada energi toxic atau mungkin disini energi twin flame oke but a lot of a lot of banyak sekali menguras energi kamu Pisces I don't know why what's going on the lovers mungkin kamu dealing dengan Capricorn Gemini Gemini disini atau mungkin kamu dealing dengan Pisces Scorpio Cancer 5 of 5 of so again look at this Pisces okay what's going on okay 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 aku dapat the empress kemudian aku dapat the ten of wands dan two of cups wow wow the knight of cups the knight of sword disini down to five of wands Oke, style 1 Mau pop up Oke Oke, kalau aku lihat Oke My dear lovely Pisces Aku cuma bisa bilang Fase on off atau fase Chaser Runner Akan berakhir di 2023 Karena aku lihat disini Kamu mungkin dengan seseorang Dealing ya, dealing dengan seseorang Yang kayak Not easy ya, tidak mudah disini Mungkin sama-sama angkus, sama-sama Keras, sama-sama egois Atau mungkin disini kayak memang Ada koneksi karmik, atau mungkin Twin flame, atau mungkin yang kayak Energi roller coaster disitu Cuman aku lihat disini ada energi Di tahun 2023 Ada kejelasan, ada clarity Night of Swords, especially disini aku dapat The Five of Cups, ya ada luka Ada keegoisan disini Ada kayak menang sendiri Mungkin ada energi pengkhianatan Ada ego, kemudian disini Ada Eight of Cups, The Three of Swords Kemudian disini aku dapat The Ten of Wands, ini kartu Apa ya Dan Five of Wands Energinya mungkin kayak ada Bengtro, kayak ada emosi Argumen, konflik, pengkhianatan Kekecewaan, luka, kesakitan Ya, it's double-double-double-double disini Double-triple ya disini Banyak banget disini ya Karena aku lihat kayak seseorang Ada yang menyesal They coming back for you Dia kan kembali di 2023 Dia ingin terhubung lagi sama kamu Dia ingin dekat lagi sama kamu Especially mungkin dulu kayak dia Meninggalkan kamu karena pihak ketiga Karena orang ketiga Tapi aku lihat seseorang Finally realize Apa ya, realize Realizing Ya, menyadari disini bahwa It's you, itu kamu disitu Dan aku lihat disini Seseorang mungkin kayak Sedih juga Mungkin dia juga Kecewa juga Atau mungkin disini kayak Seseorang kayak menyesal Ya Ya, again Akhirnya fase on-off itu Berakhir di 2023 Jadi Di 2023 itu Seseorang akan membawakan Clarity The truth Being honest disini An honest conversation An honest communication Ada percakapan yang bener-bener jujur Percakapan yang Komunikasi yang jujur Dari seseorang Karena aku lihat seseorang Tidak ingin melepaskan kamu Ya, ini energi Bener-bener kamu dealing Dengan masih energi Masa lalu Atau mungkin disini kayak Bener-bener kayak seseorang Tidak rela untuk Kenyalangan kamu But they coming back Ya, ada yang kembali Di 2023 Untuk kamu, Pak Isis Ya They coming back for you Dia menyadari Kamu berharga Dia ingin bersama dengan kamu Ya Dia ingin menawarkan hubungan Especially the lovers Mungkin Aku dapat kayak hubungan Antara benci dan cinta Antara benci Tapi rindu Antara cinta Tapi kesel Tapi ego Ya, gengsi Anything disini Bercampur aduk On off On off disitu Tapi kalau kulihat Di 2023 Akan ada kejelasan Mungkin seseorang dulu Dengan egonya Dia pergi Dia memilih egonya Dan memilih orang lain Tapi Hidupnya tidak sebahagia dengan kamu That's why Dia menyadari Dia menyesali Dia coming back Dia ingin terhubung lagi Dengan kamu Again, kamu ada koneksi Tingkat level soulmate Tingkat tinggi banget Disini Tingkat tertinggi Mungkin twin flame Mungkin high level soulmate Ya Kamu Dia blockir kamu Dia akan kembali Untuk berkomunikasi Ya, ada komunikasi Ada Ada keterbukaan Dia ingin jujur lagi Dia ingin memperbaiki Dia ingin minta maaf Dia ingin menebus kesalahannya Dia ingin Menebus segala sesuatu Yang pernah terjadi Di masa lalu Yang pernah melukai kamu That's all Oke Segi itu Segi percintaan Kalau segi karir Dan finansial Ya, aku lihat Memang mungkin tidak mudah Ya, kamu struggle a lot Mungkin kamu berjuang Kamu bangkit Mungkin kamu mencoba Melamar pekerjaan And that gak berhasil Atau mungkin kamu buka Usaha And that gak berhasil Tapi aku lihat Di 2023 Ada improvement Yang lebih baik Which is Aku lihat Ada progress Mungkin kamu akan Join kerjasama Mungkin kamu akan Membuka Pekerjaan Atau karir yang baru Tapi aku lihat A lot of abundance Buat kamu Paisis Tidak mudah memang Ya, mungkin kamu Dealing dengan Finansial kamu Atau karir kamu Tapi di 2023 Aku lihat Ada awal baru Pintu kebahagiaan Terbuka lebar Pintu karir Pintu abundance Pintu rejeki Akan terbuka lebar Aku lihat Ada kebahagiaan Yang luar biasa Bersiap menanti kamu Di tahun 2023 Mengakhiri fase On dan off Dengan seseorang Oke Jika risonet Oke Kita akan lihat Bulan-bulan penting Ada Desember Oh mungkin Di Desember besok Atau Desember mendatang Di Oktober mendatang Oke 2023 November Oke So dari fall season Ke winter Oke Kemudian disini Ada Januari Again Desember Winter Januari Oke September Again Fall Ini fall season Oke Dan June Ya mungkin Ini bulan-bulan penting Tapi kita akan lihat Mungkin Tema apa sih Di 2023 Untuk My dear Lovely Pisces Oke World Ya aku lihat Disini Abundance Keuangan kamu Makin lebih baik Ada improvement Dalam segi karir Kefinansial kamu Aku lihat kebahagiaan Yang luar biasa Mungkin kamu pernah Divorce Berpisah dengan Seseorang Bercerai Atau mungkin Kamu pernah Menjalin hubungan Yang super duper lama On off On off Aku lihat Di 2023 Kamu akan bersatu Dengan cintamu Disini Ada family Jadi mungkin Kamu sudah punya anak Atau punya keluarga Dengan dia Terus berpisah Tapi aku lihat Ada yang kembali Banyak sekali Untuk Pisces Di 2023 Energi reuni Maupun rekonsiliasi Dengan seseorang Ya Dan love Again Ya cinta terbaik Memungkin akan hadir Di tahun 2023 ini Tapi kita akan Lihat lagi What's going on Oke Ya mungkin dulu Seseorang yang Berpura-pura Tidak peduli Sama kamu Pisces Actually dia masih Punya perasaan Yang dalam Dia coming back Dia akan hadir lagi Dan aku lihat Ya disini ada Transformation Ada growth Ada kayak Mengawali Memperbarui Ada energi Baik buat kamu Tapi aku lihat Di 2023 Untuk Pisces Banyak sekali Energi reuni Dan rekonsiliasi Oke Mengakhiri Fase chaser Dan runner Fase on off Ya kemistri Kamu punya ikatan Yang kuat Kemistri yang kuat Dengan seseorang Ya dan dia akan Hadir di 2023 Let go of control issue Kamu bersabar Fokus pada diri kamu Fokus pada finansial Kamu Karena aku lihat Finansial kamu Super duper duper Luar biasa Tapi Jangan karena aku bilang gini Terus kamu kayak Enjoy Enjoy aja Kamu kayak gak cari kerja Atau apa please Kembali lagi Energi masa depan itu Kamu bisa merubahnya Dimana kalau kamu tekun Kamu gigih Kamu kuat Kamu berhasil Ya kamu sendiri Yang menoreh hasilnya Tapi kalau kamu malas Kamu tidur-tiduran Kamu sering menunda Ya kembali lagi Kepada Kamu gak akan dapat hasilnya Karena kamu yang menentukan Diri kamu sendiri Oke Dan kamu yang menolong Diri kamu sendiri Dan masa depan kamu Oke again Past life relationship You have known each other before Jadi buat kamu yang ada koneksi past life Dengan seseorang Di 2023 Akan ada kejelasan Akan ada clarity disitu Dan release your ex Ya ini energi mantan Tapi tadi kebalik So they coming back Ada mantan yang kembali Dan honeymoon Mungkin kamu dealing dengan long distance Atau mungkin dealing dengan seseorang yang jauh Ada yang akan travel ke kamu Pisces Atau kamu akan traveling ke seseorang disitu Oke Oh Your communication goes beyond mere words Oke So aku lihat disini ada psychic connection Kamu terhubung dengan seseorang Look at this Ada past life dan psychic connection Ini nyambung ya Kamu ada koneksi dengan seseorang Dan tidak bisa terpecah Terputus Begitu saja Kamu akan reuni dan rekonstilasi Mungkin disini ada Ada cinta terbaik Kamu akan hadir Ya Memang butuh waktu Tapi aku lihat disini Kayak ada act of service Ya Seseorang akan menunjukkan dengan tindakan Bahwa Dia ingin mengakhiri fase on off ini Dia ingin bersama lagi dengan kamu Menawarkan cintanya Dia berusaha menurunkan egonya Dan dia ingin dealing dengan kamu Ada union di 2023 Again Energi rekonstilasi sangat kuat Energi rekonstilasi yang sangat kuat Dengan energi masa lalu Itu dia mungkin pesannya buat kamu I hope you enjoy it Thank you so much And bye bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye bye Pisces Thank you I'm Terima kasih.